Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue mau review gitar Tokai Stratocaster Jadi ini Tokai Goldstar Sound Ini versi terbaru 2020 Jadi dia beda sama Tokai yang Kemarin Marino sempat lihat ya Dia ini versi 2020 Ada perbedaan yang paling mencolok Itu adalah fretnya Dia udah pake 22 fret Terus dia pake pick up terbaru dari Tokai Ini made in China ya Tahun 2020 Jadi Tokai ini buatannya tahun 2019 Ini launchingnya 2020 Dan dia 22 fret Pake older body Pake older body Terus napple neck Dan dia pake jatoba fingerboard Jadi ini bukan rosefoot ya Jadi kalo ada yang bilang Tokai 2020 itu rosefoot Itu fact alias bohong dan gak ngerti sama speknya Aslinya Aslinya dia pake jatoba fingerboard Jadi Tokai Cina semua pake jatoba fingerboard Bukan rosefoot Jadi jangan percaya kalo orang ngomong rosefoot Itu fact bro Oke Menasaran kan jatoba kayak gimana Cocok gak sih buat ngegantiin rosefoot yang sekarang emang udah mulai susah didapetin Mungkin untuk gitar-gitar high class Kalo yang Cina Cina gini Dia pake jatoba fingerboard Oke Warnanya itu Triton sunburst Dengan Turtois pegar Cantik banget Ya kalo segelas kita liat kayak Gitarnya SRV ya Steve Steve Reformed Jadi Cakep ya Warnanya cakup Dia pake tuning machine Model Couson Kita langsung aja ya Review soundnya Dan sekedar informasi Bangbong Musik Bekasi itu resmi jadi dealernya Tokai Jadi buat temen-temen yang mau cari gitar Tokai Dan mau liat model-model lainnya Bisa langsung aja ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Ingat ya Bangbong Musik Bekasi Jadi untuk spesifikasi Harganya Keterangan lengkapnya Ada semua di Instagram Bangbong Musik Bekasi Oke Kita coba review Si Tokai Polestar Sound Ini dari Pickup Neck Ini dari Pickup Neck Tepuk hidal Tepuk hidal oli video Oke, sekilas 11-12 lah sama Rosewood walaupun enggak seperti Rosewood tapi setidaknya Jatoba ini cukup mewakili Rosewood Vingeboard Oke, ini neck and middle Middle Pickupnya lumayan sih, asik PEMBICARA 1 Oke, middle and bridge Bridge Oke, cleannya asik ya Dan buat sekedar informasi aja Mungkin temen-temen suka bertanya-tanya kenapa kalau Bang Freddy demoin gitar kayaknya Asik gitu, berasa gitarnya, soundnya enak banget, mainannya nyaman banget Karena, ini gua sekedar informasi karena gitar yang kita jual Bangbong Musik Bekasi pada khususnya udah di setup nyaman bro Jadi, ngaruh banget sih gitar yang udah di setup, playabilitynya otomatis lebih enak dan kita mainin lebih enak Makanya, buat temen-temen yang beli di kita nih Bangbong Musik Bekasi udah pasti gitarnya dalam kondisi nyaman Makanya, beli gitar baru pun jangan ragu di kita Beli gitar baru, beli gitar bekas, semua kita setup ya Oke, ini sound drive Drive tipis ya, crunch, crunch gitu ya Oke, gua dari neck Neck and middle Neck and middle 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 And break Middle Middle and break Oke break dulu ya Ada azan Oke kita lanjut Tadi ada maghrib Jadi kita break dulu Sekarang kita lanjut lagi ke Sound drive Drive yang lebih Sangar ya Dari pick up Middle 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 and mid Grid Grid Oke Ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi ya Buat temen-temen yang minat bisa langsung aja ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Ini Tokai terbaru 2020 Dan harganya dibanderol 5 jutaan Untuk keterangan lengkapnya langsung aja ke Instagram ya Jadi biar lebih detail, spesifikasi, warna-warnanya, ready stock, status ready stock Harganya semua ada di Instagram Bangbong Musik Bekasi Oke, thank you sekali lagi buat temen-temen yang udah nonton video ini Dan buat temen-temen yang mau nanya-nanya seputar gitar Atau mau minta di review gear apa, gitar apa Efek, ampli, apapun itu Silahkan komen aja di bawah ini Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian Oke, thank you sekali lagi Ini kisah tentang si Jono dan si Jenny Yang saling mencintai Walaupun si Jono sering dibego-bego itu Ku kan selalu ada menemanimu saat tak ada mama-bapamu di rumah Walau hujan badai menghampiriku Ku kan hadapi dirahiku merasuk Fantasiku memanggilku Imajinasiku memikirkanmu Ternyata aku di prank Mama-bapamu di rumah Ternyata aku di prank Mama-bapamu di rumah Maluku dibuatmu Jenny, Jenny Kenapa kamu suka nge-prank aku Malu kan Jenny Ku kan selalu ada menemanimu Saat tak ada mama-bapamu di rumah Fantasiku memanggilku Imajinasiku memikirkanmu Ternyata aku di prank Mama-bapamu di rumah Mama-bapamu di rumah Ternyata aku di prank Mama-bapamu di rumah Maluku dibuatmu Maluku dibuatmu Maluku dibuatmu Maksudanya Maksudanya Ternyata aku di kampung Kami mampu Maksudanya Maksudanya Maksudanya